Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa dalam podcast edukasi bersama saya Eko Prasetyo, pemimpin redaksi media guru Kali ini edisi yang sangat spesial karena bersama kami Pagi ini sudah hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Bapak Dr. Haji Helmi, MAG Selamat pagi Bapak Ya, selamat pagi Mas Eko Terima kasih telah berkenan untuk berdiskusi dan berbincang kecil tentang literasi Nah, kita langsung saja teman-teman penulis dimanapun berada Berbincang-bincang langsung dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Bapak, pemerintah kita saat ini memberikan perhatian khusus terhadap literasi dan numerasi Terutama di Kurikulum Merdeka Belajar yang saat ini sedang disosialisasikan oleh pemerintah Nah, apa wujud dukungan serta dorongan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Untuk menumbuhkan budaya literasi di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Sumatera ini Pak Baik, terima kasih Mas Eko Pertama tentu salam literasi Salam literasi Yang pertama kita tentu harus satu persepsi dulu Dengan teman-teman semua khususnya di jajaran Kementerian Agama Untuk pendidikan madrasah Kita ada bidang pendidikan madrasahnya Kemudian dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Kita perlu ada satu persepsi dulu Ini yang kita bangun Dan ini kita lakukan dalam rapat-rapat koordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Sumatera Barat Bahwa memang gini loh kondisi kita sekarang Kita masih jauh tertinggal dari sisi literasi dan numenerasi ini Karena itu kita bikin sinergisitas Kemudian yang kita lakukan bersama Jadi dari Kanwil nanti memberikan dorongan, motivasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Supaya mereka membuat program-program yang nyata Dalam rangka memotivasi guru Untuk meningkatkan literasi dan numenerasi ini Dan Alhamdulillah Di beberapa kabupaten kota Kita ada 19 kabupaten kota Itu sudah dilakukan langkah-langkah nyata ini Karena itu kami atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Memberikan apresiasi Terima kasih kepada teman-teman Kepala Kantor, Kementerian Agama, Kabupaten Kota Semuanya Yang ikut berkontribusi Di dalam menyukseskan program kita ini Jadi kita telah mencanangkan program Apa yang kita sebut dengan Satu guru, satu buku Sekarang kita tingkatkan lagi Satu siswa, satu buku Luar biasa ya Jadi ini yang akan kita capai Kemudian Kita Apresiasi juga Kawan-kawan ini Yang begitu giat di daerah Memotivasi tenaga pendidik Dan kependidikan mereka Terbukti kita ketika ulang tahun Ulang tahun Kementerian Agama Kita berikan apresiasi Dalam bentuk penghargaan Dalam bentuk sertifikat Pada teman-teman yang kita nilai Luar biasa lah Kalau teman-teman yang lain Satu dua buku Kalau dia bisa lebih dari itu Nah ini tujuan kita untuk memotivasi Kemudian juga Kegiatan Dalam rangka Sosialisasi Tentang merdeka belajar Nah ini sudah kita laksanakan beberapa kali angkatan Dan memang kita support Karena Kementerian Agama itu bersifat Apa? Vertikal Vertikal Jadi anggaran juga kita support ke madrasah-madrasah negeri Sehingga mereka juga mengadakan Bintek Bintek teknis Tentang Merdeka belajar Belajar merdeka ini Dan Alhamdulillah Di beberapa Madrasah kita Sudah diadakan ini Dan kami bisa jelaskan Atau tegaskan Bahwa Kementerian Agama Siap melaksanakan Kurikulum merdeka itu Mantap ini ya Bapak Salah satu Tantangan terbesar Kita di dunia pendidikan ini Adalah Rendahnya minat baca Serta Terbatasnya Permajaan buku Di Banyak lembaga pendidikan kita Bagaimana Bapak sebagai Kak Kanwil Kemenaksumbar Mendorong madrasah-madrasah Dilingkungan Kak Kanwil Kemenaksumbar ini Untuk menjawab tantangan itu Baik Jadi ini memang Tantangan kita bersama Padahal Ayat pertama Yang diturunkan Allah Kepada Nabi Muhammad itu Dalam surat Al-Alak Ikra Ikra Bismillah Mika Ladi Kalak Kalak Insana Min alat Kita disuruh membaca Tetapi Kenyataannya itu Minat baca itu Kita akui Masih Rendah Karena itu Kita terus dorong Kita dorong Tenaga pendidik Dan kependidikan kita Bagaimana Mendorong peserta didiknya Untuk membaca Kalau dulu itu Ada istilah Kalau untuk S3 Tidak akan mungkin selesai Tidak akan bisa lulus S3 Kalau tidak bisa membaca 50 halaman satu hari Iya Harusnya ini kita kembangkan Kalau untuk anak aliyah bacanya berapa halaman satu hari Dan ini mungkin juga ada beberapa penyebab Pertama bisa jadi karena Banyaknya tantangan zaman sekarang ini Antara lain tayangan-tayangan Mereka lebih tertarik nonton tiktok dan sejenisnya ketimbang membaca Karena itu Karena itu kita perlu ada inovasi Bagaimana literasi kita itu menjadi lebih menarik Lebih menarik Karena itu Apa yang dibikin oleh teman-teman di media guru Kami sangat apresiasi Sehingga Di daerah-daerah kita giatkan Sehingga Apa yang mereka tulis itu Menyentuh Tertarik bagi siswa-siswanya Bukan berarti Yang ditulis oleh teman-teman di daerah lain tidak bagus Bukan begitu Tapi kita harapkan Kawan-kawan di daerah Giat menulis ini Dan disesuaikan dengan Kearifan lokal Budaya lokal yang ada Jadi kita lakukan seperti itu Yang kedua Tentu kita mendorong Peserta didik Melalui guru Melalui tenaga pendidiknya nanti Bagaimana Lebih memperkaya ini dengan Perpustakaan yang bersifat digital Jadi perpustakaan digitalnya Kan bisa kita ambil Referensi itu banyak sekali sekarang Jadi kami kira Dengan dua hal ini Ini bisa kita Tingkatkan lagi minat baca Yang penting itu Terus kita motivasi mereka Untuk membaca Yang kedua Buku-buku yang ditulis itu Sekarang lebih bervariasi Tapi itu variatif Sehingga Apa yang kita harapkan Tidak ada Tidak mudah Anak-anak ini jenuh Kalau membaca Karena itu kita kemarin Telah melunching Program Dengan Pak Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jadi satu-satunya provinsi Di Indonesia Yang sudah melunching Bahan ajar Bahan ajar bagi guru-guru kita Itu juga guru-guru kita yang Menulis Mudah-mudahan nanti bisa Diterbitkan Seperti itu Itu untuk lingkungan Sumatera Barat Itu tentang modul Pembelajaran sain Yang terintegrasi Dengan agama Jadi Bahan ini Kami rasa ini Bagus sekali Karena memang kita Membutuhkan itu Di tingkat nasional Kan juga ada lomba Namanya sekarang KSM Kompetisi Sain Madrasah Jadi bedanya dengan Olimpiade biasa Kalau Olimpiade biasa itu Hanya ilmu Ya Sainnya Sain Tok Tapi kalau kita ini Diintegrasikan dengan Agama Dengan ayat-ayat Allah Dan hadis-hadis Rasulullah Ini Menarik Bapak Kak Kanwil ya Ketika saat ini Teknologi digital Sudah semakin berkembang Dan Kita ketahui bersama pula Kanwil Kemenang Sumatera Barat Ini kan punya beberapa program Literasi digital sebenarnya Bisa dijelaskan itu Pak Kaitannya dengan Budaya literasi Di lingkungan Madrasah kita Baik Terima kasih Di beberapa Madrasah ini Kita sudah Resmikan itu Ada perpustakaan digital Jadi mereka mengembangkan ini Tinggal lagi Kita bagaimana Membesarkan Memperkaya Pustakaan digital itu Jangan hanya diisi Nanti oleh penulis-penulis Dari luar Sumatera Barat Kita ingin juga Pustakaan digital ini Juga diisi oleh Tulisan-tulisan Buku-buku yang Ditulis oleh guru-guru kita Saya pikir demikian Ada hal yang menarik Pak Kak Kanwil ya Kita bisa melihat Antusiasme yang Sangat tinggi dari guru-guru Di lingkungan Kemenang Sumbar Misalnya saja Pada akhir Februari 2023 Bapak Kak Kanwil kan Sempat membuka Kegiatan pelatihan Menulis untuk guru-guru Di Kabupaten Sijunjung Di Kemenang Sijunjung Terlihat antusiasme mereka Sangat tinggi dengan Sekitar 200 peserta itu Apa harapan Bapak Agar semangat itu Bisa terjaga di lingkungan Guru-guru madrasah kita ini Pak Tentu kita berharap Di sini Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Juga melakukan Hal-hal yang Bersinergi Di zaman sekarang Kita tidak mungkin Kerja sendiri-sendiri Kita bersinergi Dengan pemerintah daerah Dengan stakeholder Terkait Ini sudah ditunjukkan oleh Kemenang Kabupaten Sijunjung Mereka bersinergi Dengan Pemerintah daerah Sehingga Baru-baru saja Ini bisa Melaksanakan Bimbingan teknis Tentang penulisan Di Sijunjung ketika itu Kami juga hadir Untuk memberikan semangat Jadi kita berharap Teman-teman Di Kabupaten Kota lain Kita pakai Rumus ATM saja Ambil Tiru Modifikasi Yang baik itu Dilakukan oleh teman kita Kita modifikasi Itu kita tiru Sehingga Sama-sama Kita memajukan Literasi ini Di Sumatera Barat Bicara tentang Sinergi Itu kan Merupakan Salah satu Kunci keberhasilan Bapak ya Tadi Bapak sudah Menyampaikan tentang Sinergi Nah bentuk Sinergitas Seperti apa Yang sudah dilakukan Kanwil Kemenang Sumber Untuk membumikan literasi Di Provinsi Sumatera Barat Jadi kita melakukan MOU Dengan Stakeholder terkait Memangnya dengan Dinas Pendidikan Dengan Pemerintah Daerah Dan kita berharap Dengan adanya MOU Ini pintu masuk kita Untuk kerjasama Lebih lanjut Sehingga kita harapkan Nanti Budaya literasi Ini semakin Membumi Di Sumatera Barat Karena kita Sama-sama tahu Mungkin faktor genetikanya Orang Sumatera Barat Ini kan banyak Jadi penulis Oh betul ya Sastrawan Sastrawan Wartawan Wartawan Penulis Yang terkenal Mudah-mudahan ini bisa kita Istilahnya itu Membangki Batang Tarandam Kita bangkitkan kembali Masya Allah Luar biasa ya Terakhir Bapak Kakkan Wil Apa Pesan Bapak Kepada Para guru Dan siswa Khususnya Di lingkungan Kemenang Provinsi Sumatera Barat Ini Berkaitan dengan Budaya literasi kita Yang pertama Teruslah menulis Jadi dengan kita menulis Insya Allah Umur kita akan panjang Dan akan dikenal Dikenang sepanjang masa Jadi kalau ingin Nulis yang baik Tentu rajin membaca Rajin membaca Insya Allah jadi penulis yang baik Yang selanjutnya Tentu kita berharap Kepada Teman-teman Yang sudah Giat di literasi ini Mari kita besarkan Apa kita Kita punya organisasi Komoditasnya Komoditas Penggiat penulis literasi Di Sumatera Barat Nah ini teman-teman Di KPPL Sumatera Barat ini Luar biasa ini Sudah selalu Mendampingi Guru-guru kita Di dalam menulis Begitu juga Menjembatani Nanti dengan pihak penerbit Saya pikir demikian Itu tadi Bincang-bincang kami Tentang literasi Khususnya di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Terima kasih Kami ucapkan kepada Bapak Kakan Wil Kemenak Sumbar Dr. Haji Helmi MAG Sampai jumpa kembali Dalam podcast edukasi berikutnya Salam literasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!